Oh iya buat teman membership yang sudah bergabung di fitur membership atau fitur langganan atau fitur gabung saya sudah memposting satu video lagi ya video saham itu sangat berpotensi menjadi perusahaan yang super ya atau wonderful company harganya masih murah sekali ya dia juga membagikan dividen saya usahakan tiap minggu kita bahas satu saham minimal ya kalau ada kita bahas di fitur langganan atau fitur gabung untuk kita beli dan ditahan beberapa waktu ke depan ya tapi saya menyarankan untuk jangka panjang sih sebenarnya ya untuk invest jadi untuk scalping kita cukup menggunakan 10% saja dari portofilio selebihnya kita masuk ke investing atau swing ya karena di belakangan ini untuk scalping itu pun rada-rada susah ya agak susah menurut saya terlihat sekali dari disini pun bisa kita lihat ya tidak ada yang arah itu jarang sekali sekarang ya kenaikan kemana yang paling tinggi itu 13% itu saham sini ya BSBK, SA, IRSX dan nomor 10 itu ES ya kita akan bahas lagi mana yang berpotensi dari 10 saham ini saya sudah masukkan 10 besar top gainer ini ya ke watchlistnya kita mulai dari sini dulu sini secara volume dia kecil tapi harganya 2290 ya sudah cukup mahal saya lihat ini harganya juga sudah sangat dipucuk teman-teman ya nah ini sudah di level tertingginya atau altime height-hight-nya ya jadi sebaiknya kita jangan masuk dulu disini takutnya nanti koreksi dalam moment dihajar turun jadi kita hapus saja ini sini kita buang yang kedua BSBK eh sorry BSBK mana tadi nah ini BSBK 2 hari belakang dia cukup powerful ya nah ini kalian bisa lihat ini hari bahwa sebelumnya dia naik sekitar 10% kemudian dia naik 10% lagi kemarin dengan volume yang cukup bagus ya jadi kita pantau besok BSBK ini hanya saja dia mungkin agak sedikit berat ini memang tidak akan apa namanya si agresif saham-saham yang lebih ringan ya karena volume-nya sangat besar ini kita masukkan BSBK besok ini BSBK ini juga kemarin naiknya itu sudah agak sore ya memang ya di pagi hari dia stabil saja di harga 55-56 saya sempat melihat kemarin ya pergerakannya sangat berat sekali tapi di sore hari diangkat oke kita lihat ESA selanjutnya ESA dengan volume yang cukup bagus tapi harganya seribu ya kalau teman-teman untuk latihan satu lot itu sudah seratus ribu itu dia di area resisten dia tidak menembus area resisten kemudian tertekan turun ya ya mungkin dia besok koreksi lagi ini jadi kita tidak usah masukkan ini karena tidak hasil menembus resisten kita bisa mengeluarkan ESA-nya kita buang kemudian IRSE nah dengan volume yang cukup bagus juga ya oh saham ini baru IPO beberapa hari yang lalu ya tapi dengan volume yang seperti ini dia masih di area supportnya ini kita masukkan karena volume yang cukup meyakinkan ya tapi teman-teman harus ingat juga ya di channel yang hijau ini yang biru ini dia naik kemudian tertekan turun ya besoknya dia juga naik sedikit kemudian tertekan lagi turun maka besok akan seperti ini juga kita wajib waspada mengingat histori belakangnya seperti ini ya dia juga bisa lompat ya kebukannya bisa arah kemudian diajar turun ke bawah jadi begitu saham ini loncat naik-naik di pagi hari besok jangan coba-coba untuk masuk ya jangan coba-coba masuk perhatikan dulu di pagi hari kalau dia stabil ya santai kita masuk kalau tidak jangan oke kemudian MYTX MYTX oh MYTX akselerasi ya 10% saja kenakannya kita buang saja MYTX yang kemudian BRNA berlina tidak liquid kita buang berlinanya kita buang kemudian FVCT FVCT ini sempat terkoreksi ya kemarin cukup dalam koreksinya terkoreksi ke 107 atau 106 ke 106 kemudian di pullback lagi dengan volume yang cukup bagus ya jadi besok kita pantau ini semoga akan terus naik ini FVCT secara fundamental FVCT ini juga sangat bagus teman ya jadi kita masukkan selanjutnya truk truk ini bukannya saham si Pampeda itu ya VVIP ya saya dulu pernah melihat saham ini yang mengikuti pergerakannya benar-benar brutal teman bisa lihat ini setelah diangkat naik dihajar turun seperti ini jadi sebaiknya jadi sebaiknya jangan ini ya buat teman pemula kasihan nanti teman bisa menjadi korban ya truk kemudian MTSM MTSM cukup bagus volume nya dia juga apa namanya trend nya naik ya trend naik tapi ingat juga ini ya jarum-jarum seperti ini ini juga sangat beresiko teman nah belum bisa lihat ini di candle bulannya seperti ini ya mingguannya ini daily nya ini sebaiknya jangan saja jangan dimasukkan ya tidak usah saja kita masukkan MTSM nya bisa-bisa makan korban juga ini IAS sudah kita lihat tadi belum ya nah IAS ini juga bagus sebenarnya volume nya bagus trend nya juga naik ya tapi harganya sudah cukup tinggi ya disini ada resisten candle mingguan tapi di daily nya dia sudah melewati candle resisten yang sebelumnya ya resisten terdekatnya jadi volume nya cukup bagus kemarin walaupun di akhir sesi dia tertekan turun kita tetap pantau saham ini karena dia dipagar juga ya di posisi 111 ini atau 111 ini dikunci dengan 44.000 load apakah besok akan diangkat naik dulu ya jadi kalau dia loncat besok jangan masuk tapi kalau dia stabil ya di 112 bisa turun masuk usahakan dan 111 nya tidak dicopot atau tidak bit nya tidak kosong ya kita coba masuk usah kita pantau besok EAS nya selalu gunakan apa namanya money management yang terukur ya begitu dia tidak kuat naik kita langsung keluar ya oke demikian saja semoga bermanfaat dan happy weekend bagaimana semua selamat menikmati